Peluang Masi Miliano Allegri untuk tetap melatih Juventus musim depan cukup menipis, meski kontraknya masih tersisa hingga 2025 mendatang. Dalam perkembangan terbaru, Masi Miliano Allegri bisa saja mengincar posisi kursi manajer Bayern München setelah keluar dari Juventus musim panas nanti. Seperti dilansir Calcio Mercato, Bayern München ingin mendatangkan Direktur Ariedo Braida yang akan didatangkan sebagai konsultan. Kemudian dia akan mencari solusi setelah kesulitan klub musim ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Braida akan mencoba mendatangkan Allegri ke Bayern München di musim panas nanti. Direktur olahraga Lazio Angelo Fabiani digabarkan telah berdiskusi dengan Luis Alberto setelah gelandang asal Spanyol tersebut membuat pengumuman mengejutkan pekan lalu. Gelandang 31 tahun tersebut secara terbuka mengatakan tentang rencananya untuk hengkang dengan bebas transfer. Namun pihak Lazio tak ingin kehilangannya secara gratis. Oleh karena itu seperti dilansir dari Football Italia, Luis Alberto dan Direktur Olahraga Lazio telah bertemu beberapa hari terakhir untuk membahas situasinya. Meski ada ketegangan tinggi di antara kedua belah pihak, mereka telah menyepakati sebuah perjanjian dengan sang gelandang hingga akhir musim ini. Presiden Barcelona, Joan Laporta mengklaim bahwa klubnya mungkin akan mendorong pertandingan ulang melawan Real Madrid menyusul kontroversi VAR. Real Madrid mengalahkan Barcelona 3-2 di Santiago Bernabeu pada hari Minggu, tetapi ada momen kontroversial di babak pertama yang memicu banyak kontroversi. Manager Xavi dan beberapa pemain lainnya mengecam ofisial pertandingan setelah laga usai. Joan Laporta juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dia ingin Liga merilis semua file video dan rekaman audio yang berkaitan dengan panggilan tersebut. Dengan Kylian Mbappe siap bergabung sebagai agent bebas dan Hendrik juga tiba dari Palmeiras, akan ada persaingan yang lebih besar di lini serang di Santiago Bernabeu. Oleh karena itu muncul spekulasi bahwa Rodrigo mungkin akan kehilangan tempatnya di tim dan bahkan mungkin akan dilepas oleh Real Madrid. Ada rumor ketertarikan dari beberapa klub Liga Inggris. Meski demikian, Rodrigo menegaskan bahwa dirinya tidak berpikir untuk meninggalkan klub ibu kota Spanyol tersebut dan berharap memiliki masa depan yang panjang dan sukses bersama El Real. Juventus akan mengunjungi markas Lazio untuk pertandingan lag kedua semifinal Coppa Italia. Bianconeri punya peluang bagus untuk lolos karena sukses unggul 2-0 pada lag pertama yang diadakan di kandang mereka Allianz Stadium. Coppa Italia merupakan satu-satunya kompetisi yang bisa dimenangkan oleh Juventus pada musim ini. Allegri sebelumnya sudah pernah memenangkan trofi Coppa Italia 4 kali pada periode pertamanya di Juventus pada 2014 hingga 2019 silam. Oleh karena itu jika Juve mengangkat trofi di akhir musim ini, maka Allegri akan menjadi pelatih pertama yang memenangkan Coppa Italia 5 kali. Minggu Malam Membawa Pukulan Ganda Bagi Barcelona Pasalnya tidak hanya kalah dari Real Madrid, gelandang bintang mereka Franky Dion juga mengalami cedera pergelangan kaki. Pemain internasional Belanda itu harus ditandu keluar lapangan menyusul cedranya menjelang turun minum dan tanda-tanda awalnya tidak terlihat bagus. Memang benar sumber-sumber sebelumnya mengatakan bahwa musim Dion mungkin sudah berakhir dan tampaknya memang demikian adanya. Barcelona secara resmi mengonfirmasi bahwa Dion mengalami kesleo di pergelangan kaki kanannya setelah melakukan tes dan scan terhadap sang pemain di fasilitas medis klub. Liverpool sedang mempertimbangkan untuk merekrut dua pemain dengan total biaya transfer senilai 2,4 triliun rupiah untuk memperkuat pertahanan mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Mereka tertarik pada Gonzalo Inacio dan Osman Diomande. Menurut laporan Football Insider, Liverpool memiliki minat serius dalam merekrut kedua back tersebut dan berencana untuk mengajukan tawaran pada akhir musim. Gonzalo Inacio memiliki klausul pelepasan sebesar 1 triliun rupiah, sedangkan Diomande memiliki klausul pelepasan 1,4 triliun rupiah. Karena itu Liverpool perlu membayar total 2,4 triliun rupiah untuk mengamankan jasa keduanya. Xavi Hernandez mengecam kepemimpinan wasit Cesar Soto Grado yang dianggapnya telah merampok kemenangan Barcelona atas Real Madrid. Yang menjadi sorotan utama pada pertandingan ini adalah dianulirnya gol dari Rafinha di babak pertama. Padahal jika melihat tayangan ulang, tendangan winger asal Brazil itu sudah melewati garis gawang Madrid sebelum dihalau oleh keeper Andri Lune. Terkait peristiwa kontroversial tersebut, Xavi sangat murka dengan keputusan wasit. Menurut Xavi, Soto Grado telah merampok kemenangan timnya. Ia mempertanyakan kenapa kompetisi si kelas La Liga tidak menerapkan teknologi garis gawang. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea. Cole Palmer berpotensi absen membela The Blues saat menghadapi Arsenal. Menurut laporan Fabrizio Romano, Palmer absen di sesi latihan Chelsea pada hari Senin pagi waktu setempat. Sang winger dikabarkan mengalami sakit sehingga ia tidak bisa berlatih bersama squad Chelsea. Karena itu, ia diragukan bisa bermain melawan Arsenal di tengah pekan nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea akan menunggu Palmer. Mereka optimis sang winger bisa pulih tepat waktu. Sehingga ia bisa turun membela Chelsea di laga melawan Arsenal. Real Madrid ingin mendatangkan Alfonso Davies dari Bayern Munich yang belum siap memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2025. Madrid telah menyetujui perseratan pribadi dengan pemain Kanada itu dan tampaknya siap membayar lebih dari 20 juta euro per tahun kepadanya. Namun untuk membujuk Bayern melepas sang pemain akan sulit. Kini Madrid punya jalan keluar melalui potensi kesepakatan pertukaran. Menurut laporan L.A. Kuwait, Bayern Munich sedang mengawasi back Real Madrid, Verland Mendy. Hal ini tentu menimbulkan potensi kesepakatan pertukaran. Baik Davies maupun Mendy akan berada di tahun terakhir dalam kontrak mereka. Cole Palmer telah muncul sebagai pemain kunci Mauricio Pochettino selama musim yang penuh tantangan di Stamford Bridge. Dilansir The Mirror, Chelsea dikabarkan akan membuka pembicaraan kontrak dengan Cole Palmer sebelum akhir musim ini. Mereka ingin menawarkan sebuah kesepakatan baru yang menguntungkan. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2030. Dan meskipun tidak terburu-buru untuk menyepakati kesepakatan baru, Chelsea berniat menghargai penampilan gemilang Palmer dengan kenaikan gaji yang signifikan. Palmer saat ini mengantongi lebih dari 80 ribu ponsterling per pekan. Pakar berita transfer Fabrizio Romano telah memberikan klarifikasi mengenai situasi Trefo Caloba. Meskipun Caloba baru-baru ini mendapatkan lebih banyak peluang di starting line-up, masih ada keraguan tentang apakah dia akan tetap berada di Stamford Bridge musim panas ini. Romano menyatakan bahwa Chelsea akan mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan Caloba. Sementara sang pemain sendiri mungkin akan mencari klub di mana dia dapat menjadi starter secara reguler. Meskipun ada minat dari klub seperti Bayern München dan Nottingham Forest di masa lalu, tidak ada kesepakatan yang konkret terjadi saat ini. Timnas Korea Selatan U23 akan menantang Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Korea Selatan U23 mengalahkan Timnas Jepang U23 dengan skor 1-0, sekaligus keluar sebagai juara grup B Piala Asia 2023. Timnas Korea Selatan U23 finish sebagai juara grup B dengan 9 angka, unggul 3 poin dari Jepang U23 di posisi kedua. Pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 antara Timnas Korea Selatan melawan Timnas Indonesia U23 akan digelar pada Jumat Dinihari waktu Indonesia Barat. Sementara itu Jepang U23 akan menghadapi Qatar U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Temas Tuhel nampaknya tidak akan terlalu lama menganggur selepas meninggalkan Bayern Munich di akhir musim 2023-2024. Menurut laporan Sportbill, jasa Tuhel diminati tim raksasa asal Inggris, Manchester United. Pelatih kepala United saat ini Eric Ten Hag sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Akan tetapi manajemen The Red Devils dilaporkan telah siap mengakhiri kerjasama dengan Ten Hag pada musim panas mendatang. Tuhel pun dilaporkan sangat tertarik kembali berkarir di Inggris. Pelatih berusia 50 tahun itu merasa sangat nyaman dengan gaya permainan khas Premier League. Saga pengganti Mohamed Salah di skuad Liverpool berlanjut. Terbaru, The Reds memutuskan untuk merekrut Federico Kisa untuk menggantikan Sang Winger. Dilansir tutus bot, Liverpool terkesan dengan penampilan Kisa selama di Juventus. Sang Winger menunjukkan penampilan yang kiamik di lini serang sinyunya tua. Pemain tim nasi Italia ini diakini akan memberikan dimensi baru dalam lini serang Liverpool. Alasan lain mengapa Liverpool mengincar jasa Kisa karena mereka bisa mendapatkan potongan harga dalam transfer ini. Pasalnya, kontrak Kisa di Juventus akan habis pada tahun 2025 mendatang. Xavi Hernandez memutuskan untuk melanjutkan tugasnya sebagai pelatih Barcelona semusim lagi. Berlanjutnya, masa depan Xavi di Barca tentu akan membawa stabilitas yang menyegarkan, terutama mengingat Belaukrana masih alami masalah keuangan. Ketidakmampuan Barca untuk mendatangkan pelatih baru sangat terlihat jelas, sehingga keputusan untuk melanjutkan kontrak Xavi sangat disambut gembira oleh para petinggi klub maupun supporter. Di balik keputusan ini, ada kerja keras Johan Laporta yang tak berhenti membujuk Xavi untuk bertahan. Dan dalam beberapa pekan ke depan, Barcelona akan mengumumkannya kepada publik. AS Roma dipaksa mengaku kalah oleh tim tamu Bologna dalam duel pekan ke-33 seri A. Meski bermain di kandang sendiri, Roma keok dengan skor telak 1-3. Pertandingan di Olimpico ini krusial bagi kedua tim. Roma tertinggal dari Bologna di kelas main sementara Liga Italia. Kemenangan bakal membantu mereka memangkas jarak dan mendekati empat besar. Meski begitu, Bologna tampil efektif dalam urusan mencetak gol. Menit 14, Bologna memecah kebuntuan. Umpan lambung kalah Fiori dari sisi kiri disambut tendangan salto keras dari El Azauzi. Menit 45, Bologna mencetak gol kedua. Kali ini giliran El Azauzi yang membuat asis dari dalam kotak penalti. Bola disambut tendangan Zirk-Zirk dari jarak dekat. Ketinggalan dua gol di babak pertama, Roma lantas memulai babak kedua dengan intensitas tinggi. Menit 56, Azmon mencetak gol balasan. Namun di menit ke-65, Roma kebobolan lagi. Kali ini melalui skema serangan balik cepat oleh Selem Makers. Setelah itu tidak ada gol tambahan dan skor 1-3 untuk Bologna bertahan hingga lagausai. Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim di kelas main sementara Serie A. Bologna di peringkat 4 dengan koleksi 62 poin, sementara AS Roma ada di peringkat ke-5 dengan koleksi 55 poin. Sementara itu berkat kemenangan ini, Bologna semakin dekat pada tiket lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Derby della Madonina antara AC Milan versus Inter Milan tersaji di Giornata ke-33 Liga Italia. Duel berlangsung di San Siro selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan membuka skor di menit ke-18 melalui sundulan Francesco Aserbi. Setelah itu pasukan Simon Inzaki bisa menggandakan keunggulan tak lama usai babak kedua berlangsung. Tepsturan berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Milan yang tak mau malu di hadapan publik San Siro berupaya untuk bisa mengatasi keadaan. Usaha pasukan Stefano Pioli itu pun baru bisa membuahkan hasil pada menit ke-80. Fikayo Tomori mencetak gol ke gawang Inter via sundulan dari jarak sangat dekat. Pada penghujung laga, wasit mengeluarkan kartu merah usai terjadi keributan. Di kubu Milan, Theo Hernandez harus keluar sedangkan di Inter Denzel Dumfries. Pada menit 90 plus 7, Milan harus bermain dengan 9 orang usai Davide Calabria mengantongi kartu merah. Skor 21 untuk kemenangan Inter tak berubah hingga laga usai. Armada Simon Inzaki dipastikan merebut skudeto musim ini. Inter kokoh di puncak kelas men dengan 86 poin dari 33 pertandingan. Labeni Yamata unggul 17 angka dari AC Milan sebagai pesaing terdekat. Dengan 5 laga tersisa, Milan sudah tak bisa mengejar perolehan angka Inter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.